Intro Pupuk cair jadam urin CLF urin lebih dari 30 kali lebih kaya nitrogen dibandingkan dengan CLF rumput liar Ini adalah pengganti yang baik untuk pupuk kimia Kumpulkan urin sepanjang waktu, buang ke dalam leafmol, tutup rapat untuk membatasi pengeluapan Peraturan pertanian organik mengatakan itu harus digunakan setelah fermentasi penuh Sedangkan pupuk cair ini dapat dilakukan pengenceran dan pengenceran Gunakan rumput liar dan buah CLF sebagai pupuk tambahan utama Saat pertumbuhan tampak lemah, gunakan urin CLF yang diencerkan 100 kali untuk melengkapi nitrogen Gunakan saat pertumbuhan tanaman lemah Pengenceran dapat dilakukan 50-500 kali Pupuk cair jadam urin dapat dipakai dari awal hingga pertengahan pertumbuhan Pupuk cair jadam urin bisa diterapkan di tanah maupun daun Yang diharapkan dari pupuk ini yaitu mempromosikan pertumbuhan Pupuk cair jadam nitrogen alami Protein dipecah menjadi asam amino oleh mikroorganisme Asam amino merupakan sumber nitrogen bagi tanaman Anda dapat memilih bahan apa saja di alam yang kaya akan nitrogen Dan menfermentasinya dengan air dan lihmol Maka Anda akan memiliki pupuk nitrogen Jangan khawatir tentang bau atau belatung Mereka tidak menandakan sesuatu yang salah Ikan CLF memiliki sekitar 1,5 nitrogen yang terkandung dalam pupuk urea Namun kualitasnya jauh lebih tinggi daripada urea Urea hanya terdiri dari nitrogen Tetapi pupuk cair memiliki berbagai macam nutrisi lainnya Pertumbuhan tubuh-tumbuhan seperti membangun rumah Anda tidak bisa membangun rumah hanya dengan semen Anda membutuhkan berbagai bahan lain untuk membangun rumah Sama dengan tanaman Anda membutuhkan keragaman nutrisi Pupuk cair berkualitas tinggi Bila mengandung berbagai nutrisi lainnya Gunakan rumput liar dan buah CLF sebagai pupuk tambahan utama Pupuk cair jadam makarel Isi setengah wadah dengan makarel Isi dengan air dan masukkan segenggam lihmol Tidak perlu diaduk Jika ada terlalu banyak makarel Dekomposisi akan jauh lebih lambat Pasti Anda memiliki cukup air Untuk mengurangi bau Tambahkan pilit Anda dapat membuat CLF dari produk sampingan hewan apapun Memiliki 3 kali nitrogen CLF kotoran manusia Dan 50 kali CLF rumput liar dan buah-buahan Saat menggunakan pada tahap awal pertumbuhan Encerkan lebih dari 1000 kali Pengenceran dapat dilakukan 50-500 kali Pupuk cair makarel ini Dapat dipakai dari awal hingga pertengahan pertumbuhan Pupuk ini dapat diaplikasikan ke tanah maupun daun Pupuk cair jadam ikan Masukkan tepung ikan ke dalam wadah Tambahkan air 10 kali beratnya Tambahkan lihmol Karena padatan terus tenggelam Anda harus mengaduknya setiap 7-10 hari Selama minimal 3 bulan Setelah 3 bulan Aduk sebulan sekali Semakin lama umurnya Semakin tinggi kandungan nitrogennya Anda dapat memanaskan larutan Untuk mempercepat proses Pengenceran dapat dilakukan 50-500 kali Pupuk cair jadam ikan teri segar Ikan teri segar terore sangat cepat Mereka memiliki keseimbangan nutrisi yang unggul Karena seluruh tubuh ikan digunakan Isi setengah wadah dengan ikan teri Beri air dan tambahkan segenggam lihmol Anda tidak perlu mengaduk Jika ada terlalu banyak air Menjadi terlalu kental Dan aktivitas mikroorganisme akan melambat Sehingga memperpanjang masa fermentasi Pengenceran dapat dilakukan 100-1000 kali Kapan menggunakannya yaitu Awal hingga pertengahan pertumbuhan Bagaimana menerapkan pupuk ini Yaitu ke tanah dan ke daun Membuat pupuk ini Lebih dari 1 bulan Produk sampingan ikan jadam Pupuk cair jadam Kalsium fosfat alami Tulang hewan terdiri dari sekitar 20% Fosfat dan 20% Kalsium Isi wadah dengan 1 bagian bubuk tulang Dan 10 bagian air Tambahkan segenggam lihmol Aduk secara teratur Elemen ini memiliki peran penting Dalam mengendalikan tubuh Pertumbuhan tetap merangsang pertumbuhan reproduksi Terapkan ini melalui irigasi Atau semprotan pada tanah Pada tahap selanjutnya Dari pertumbuhan buah Untuk memperkuat tunas yang lebih rendah Ini dapat digunakan Sebagai pengendalian hama musim dingin Atau diterapkan pada capang maupun batang Pengenceran dapat dilakukan 50-500 kali Pupuk ini diaplikasikan pada Pertengahan pertumbuhan hingga akhir pertumbuhan Penerapan pupuk ini ke tanah maupun daun Pupuk cair jadam Kalsium alami Pupuk cangkang tiram Dan pupuk cangkang telur Merupakan sumber kalsium yang sangat baik Isi wadah dengan satu bagian Pupuk cangkang tiram Dan pupuk cangkang telur Dan 10 bagian air Tambahkan beberapa rumput liar Dan beberapa limol Aduk sesekali Semakin lama umurnya Semakin kaya kandungan kalsiumnya Keluarkan dan gunakan air atas Gunakan pupuk cair kalsium Untuk mengontrol pertumbuhan tahap selanjutnya Meningkatkan daya simpan Dan meningkatkan rasa Pengenceran dapat dilakukan 50-500 kali Dapat diterapkan pada pertengahan hingga akhir Cara membuat pupuk cangkang secara cepat Dibutuhkan lebih dari 3 bulan Untuk air dan limol Untuk menghasilkan kalsium CLF Namun jika menggunakan cuka Atau cuka kayu Anda bisa membuatnya dalam 1 hari Siapkan cuka Tambahkan pupuk cangkang tiram Perlahan-lahan dalam jumlah kecil Gelembung akan tompah jika terlalu banyak Dimasukkan sekaligus Saat digunakan dengan CWA Bahan ini mengurangi busa Dan daya pembasah Gunakan melalui irigasi tetes Pupuk cair kalium jadam alami Sulfat kalium magnesia Atau KMAG Tidak mudah larut dalam air Tambahkan 1 bagian ke 10 bagian air Aduk setiap 2 hingga 3 hari Jika Anda tidak sering mengaduk Larutan bisa mengeras Anda juga dapat menggunakan kalium sulfat Cara lain adalah dengan menggunakan abu kayu Kumpulkan abu Dikarunggoni Tempatkan dalam air Selama 15 hari Bubuk cair jadam Kitosan alami Biarkan mikroorganisme Memecah cangkang kepiting dan udang Dan Anda akan mendapatkan Bubuk cair kitosan Isi wadah dengan 1 bagian Bubuk cangkang Dan 10 bagian air Tambahkan beberapa rumput liar Dan beberapa lihmol Adalah solusi memiliki berbagai macam mineral Termasuk kalsium Sehingga sangat membantu dalam mengontrol pertumbuhan Dan meningkatkan rasa dan aroma Aktifitas mikroorganisme dapat lebih kuat Dari input lainnya Tidak hanya mikroba kitosan Yang berperan dalam dekomposisi Mikroba dan lihmol Semua bekerja sama Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalas